selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalisa saham-saham dari grup karya dan beberapa yang di request pertama ada WG, kedua WITON, ketiga WSKT tapi ini lagi di suspend WSBP juga suspend yang keempat WIKA, kelima AD, ke enam PTPP ke tujuh JSMR, ke delapan CRASH ke sembilan JICON, ke sepuluh TEH ke sebelas JAR, dan terakhir PTMP langsung saja kesan pertama ada WG yang ditutup di 98 terkoreksi 2,97% kalau di transaksi asing, net sell kalau di bekas semanginya, WG didistribusi langsung saja ke technicalnya ada buangan besar kemarin oh dia bagi dividend 2 rupiah dengan harga sekarang ya 2,5% di 100, potensi turun kalau ada rejection, ya mestinya level psikologis itu masih bisa dipertahankan kalau Bapak Ibu beli, ya pokoknya stop loss di bawah 96, membuat low baru kalau candle-nya hammer seperti ini ya ini kan hammer nih nah ini kan hammer terus ada ekor nih pokoknya kalau dia jebol ekornya ini low-nya di 96 yaudah tinggalin aja nih kalau dilihat volume meningkat dan memang hari kemarin dia itu ex-date dividend jadi mungkin gak besok ditarik next sentimentnya ya kita lihat aja grup karya besarnya oke enggak kalau enggak sih agak susah ya tapi kalau dilihat kondisi kemarin menurut saya WG bisa teknika rebound hari ini tapi disclaimer on ya kalau market mendukung bisa teknika rebound rebound-rebound terbatas untuk WG seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada Witton yang ditutup dia ke-133 getter koreksi 1,48% kalau di transaksi asing net sell kalau dibuka semakinya Witton sedikit ada akumulasi langsung saja ke technicalnya Witton turun terus ya kalau besok rebound pun rebound-rebound terbatas kalaupun kuat maksimal 140 ini aja dan kalau kondisi seperti ini double bottom-nya juga gagal ya nih contohnya support kuat di jebol 160 odd jebol saat dilihat support kuat 160 jebol makin turun kan ini kalaupun teknika rebound 140 masih peluang turun gak? masih peluang turun ini gagal nih double bottom-nya sempat break out sebentar habis itu kena gujur lagi ya karena sektornya juga masih tertekan banyak sentimen negatif juga ya mungkin ada teknika rebound tapi ya rebound-rebound terbatas lah maksimal 140 dan berpeluang 116-120 arah Witton skip aja lah jangan dipaksa sam-sam seperti ini kalau lagi downtrend ya jangan dibeli dulu kecuali bapak ibu cuan bungkus untuk Witton jadi seperti itu ya untuk Witton langsung saja ke sam-sam selanjutnya WSKT kayaknya udah perlu dianalisa karena masih disuspend 10 hari perdagangan jadi skip aja WSKT langsung saja ke sam-sam selanjutnya langsung saja ke technicalnya WIKA malah ada rejection dia sentimen kemarin menunda bayar hutang makanya ARB tapi ARB-nya cuma sekali aja ya yang lainnya turun tipis 3% 4% tadi itu sempat turun ke 380 terus mantul di area demand-nya ini dan mungkin gak ada teknika rebound ada peluang kalau dilihat kondisi seperti ini yang perkiraan saya dia mantul dari 460 gagal juga ya seperti itu namanya trading di saham downtrend itu iya keseringan cut loss kalau gak sesuai plan tapi ada peluang hari ini bisa teknika rebound karena kendalnya nih hammer pokoknya kalau bapak ibu nekat beli harga sekarang tuh toleransinya 380 jebol itu out kalau di area volume memang masih tekanan jual tuh masih besar bahkan dari semenjak dia jebol 480-nya 500-nya nih ya tekanan jual besar buang-buang tapi ada kendal pembalikan arah di hari kemarin kalau teknika rebound bisa ada peluang rebound ya maksimal 450-nya tapi kemungkinan nutup gap-nya nih aja bisa juga di 424-nya kalaupun naik 5% lumayan tuh kalau melihat hari ini ada bayang power ikutan masuk ya tapi ini disclaimer on keputusan jual-beli di tangan masing-masing untuk wika kemungkinan hari ini bisa ada teknika rebound semoga market mendukung ya untuk wika seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada adi yang ditutup di agak 346 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di transaksi asing net buy kalau di bagian semarinya adi sedikit didistribusi langsung saja ke teknikannya untuk adi kalau kondisi seperti ini karena dia membentuk candle hammer ekornya panjang candle support kemarin tuh bisa dipakai kalau sampai membentuk lo baru tinggalin aja kalau teknika rebound adi 3 hari ke depan targetnya 380 ini aja dulu jangan tinggi-tinggi deh ya jadi seperti itu untuk adi kalau dilihat dari time frame weekly nya yang cukup besar volume semoga aja ada pembalikan arah ya minggu ini untuk sektor grupnya karya seperti itu untuk adi langsung saja kesan selanjutnya ada ptpp yang ditutup dari 505 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bukan semarinya ptpp didistribusi langsung saja ke teknikannya ptpp juga ada rejection ya kemarin level psikologis ya seperti ini udah kelihatan 2 kali dari tes 5498 nya bertahan yaudah ini bisa jadikan support langsung gagal bertahan di atas itu kasih toleransi 2% atau 3% dari harga penutupan hari kemarin kalau sampai koreksinya 2% lebih atau 3% minimal udah tinggalin aja ya jadi katolosnya 3% dengan reward kalau ini mantul yang cukup tinggi potensi profit sekitar 7-8% itu dapat ya risk reward 1 banding 2 ini gak nyampe anggap aja 3,96% lah pokoknya gagal bertahan di atas 500 itu udah indikasi jelek lah untuk ptpp harus reboot jadi seperti itu untuk ptpp langsung saja ke sam selanjutnya ada jsmr yang ditutup 3.480 terkoreksi 0,57% kalau di atas hasil asing net buy kalau di poker semarinya jsmr di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya jsmr juga bagus nih kelihatannya sih ada peluang rebound dia hari kemarin itu x date dividend 75 poin dengan harga penutupan hari sebelumnya itu di 3.500 turunannya ke 3.300 berarti lebih dari 2% ya dia turun dan mantul ya itu wajar gak masalah nih yang dapat dividend dapat capital gak sampai 3% dividendnya ya peluang besar ke atas momentumnya bagus trend line downtrendnya juga bagus nih dipertahankan jadi seperti itu ya untuk jsmr tetap menurut saya arahnya ke atas tembus 3.500 potensi besar minggu ini tutup sudah di atas 300 dengan target 4.000 arahnya 3.500 semoga tembus besok atau lusa untuk jsmr tapi ini disclaimer on seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada crush yang ditutup di agak 238 terkoreksi 0.83% kalau di transaksi asing net sell kalau jsmr kras di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya kras jelek udah jangan dulu deh tapi kalau bapak ibu mau ya lihat aja nih ini kan udah 4 hari dia bertahan di area support supportnya berapa nih hitung aja anggap aja loh terendahnya hari kemarin 2.36 nah atau 2.30 jsmr itu tinggalin aja harus rebound juga kalau mau bagus ya crush gak boleh lagi 3 hari ke depan 4 hari ke depan turun dari 2.30 itu aja kunci crush kalau minat tapi ini sum downtrend kalau memang belum saatnya naik masih ada gujuran ya keseringannya cut loss kalau beli di support itu ya harus tahu bagaimana melihat buying power kalau bapak ibu tertarik itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 hari minggu besok ya bisa klik link yang ada di deskripsi join dan daftar di kelas scalping Borneo Trader kalau tertarik seperti itu untuk crush langsung aja ke sum selanjutnya ada jikon yang ditutup dia ke 113 terkoreksi 0.87% kalau ada transaksi asing net buy kalau di buka semainnya jikon di akumulasi walaupun tipis langsung aja ke teknikannya jikon udah jelek ya walaupun candle hammer dia mantul dari 110 menurut saya kurang oke sangat berpeluang ke 100 jadi kalau untuk jikon kalau saya lebih ke wetensi aja dulu ya tapi kalau bapak ibu yakin ini swing low ya pakai aja support minor 110 gagal bertahan di atas itu tinggalin jikon seperti itu ya lebih menarik jikon ini kalau dia koreksinya sampai 100 ini bisa jadi nanti double bottom risknya juga kecil kalau beli di 101 102 ya paling di 97 cut loss berarti 5% aja kan cut lossnya seperti itu untuk jikon langsung aja kesan selanjutnya ada teh yang ditutup ARB dan bahkan dia ARB sudah berapa kali 16 kali beruntun sudah ARB bahkan kalau dihitung lebih panjang dari tanggal 30 Maret itu baru 1 kali dia gak ARB di tanggal 26 April kalau dia transaksi asing gak ada jual beli kalau dia pokok semarinya teh didistribusi langsung saja ke technicalnya teh luar biasa nih teh ya bahkan ARB nya itu dari 3150 ARB ARB naik sedikit ARB ARB lagi ini kalau ada yang nyangkut nih waduh sakit ya kalau gak pakai cut loss juga dan kondisi seperti ini ya anggap aja bapak ibu beli di pucuk saat dia kendara reversal ini gak pakai cut loss di 1350 sekarang udah rugi 94% ini sih sangat terlalu mungkin gak dia rebound dengan kondisi seperti ini ya tergantung market maker nya saya sih gak berani sangat beresiko gak tau juga saya ada info apa nih di teh karena memang gak pernah masuk dalam what list jarang juga perhatikan kalaupun main sampel utilitas tinggi sampel gurengan pasti yang ada pergerakan yang seperti ini gak tertarik ya masih downtrend dan ya belum potensi bangun juga jadi lebih kewetensi tinggalin aja lah udah mungkin bisa bangun nih karena dekat 80 ya hari ini tapi disclaimer ya gak ada yang tau dan keputusan berjual beli di tangan masing-masing seperti itu untuk teh bisa ada potensi bangun karena level psikologis 80 kan angka-angka yang biasa sam-sam apapun kalau menyentuh 80 itu bisa potensi bangun tapi lanjut gaknya gak tau tapi ini sangat-sangat high risk jangan coba-coba daripada bapak ibu nyangkut dan gak pakai cut loss makin dalam makin diiris pelan-pelan kan sayang seperti itu bisa kendalikan diri kalau memang gak cocok samnya gak menarik hati gak cocok udah jangan dipaksa itu aja untuk teh lebih baik wet and see dan skip aja masih banyak sam lain seperti itu untuk teh langsung saja ke sam selanjutnya ada jar yang ditutup menguat 24,32% arah ke harga 276 kalau di transaksi asing net buy tapi likuiditas kecil ya kalau di rebuk sebagainya jar malah ada distribusi langsung saja ke technicalnya jar setelah 3 hari ARB dan ribbon lagi jar ya perkiraan saya 240 dimantul ternyata offset 2 kali ARB baru mantul dari 208 kondisi seperti ini harusnya oke cuman likuiditasnya kecil jadi pergerakannya itu bisa digambar atau dilukis oleh bandarnya lebih baik wet NC dulu lah untuk jar kecuali bapak ibu masuk saat dia di bawah saat coba dia menembus 240 atau saat menembus 220 kalau sudah di atas ini sangat beresiko mungkin besok akan menguji lagi level psikologisnya 300 tembus kayaknya ya tergantung market maker mau nembusin gak atau malah jualan nanti di harga pucuk lagi seperti waktu sebelum ARB nih ya ekor panjang ini resisten kuat 300 tembus siap uptrend jar ya awal baru mulai uptrend tapi ini disclaimer seperti itu untuk jar langsung saja ke sum terakhir ada PTMP yang ditutup menguat 7,8% harga 152 kalau di transaksi asing net sell kalau di buka semarinya PTMP didistribusi langsung saja ke technicalnya PTMP rebound baru IPO dan 150 kondisi seperti ini harus dijaga gak boleh turun lagi 148 lah ya toleransinya atau 146 toleransinya jangan turun dari itu ini kan sudah ada candle bullish angle pink mother candle menutup penuh candle sebelumnya kalau sampai koreksi lagi bahkan kalau turun 3% 4% indikasinya jelek lah PTMP harus rebound karena 150 sampai 147 itu neckline double top kalau dia merah hari ini yaudah boleh dead cat bond dan bisa turun lebih dalam bahkan lebih dari harga IPO turunannya jadi PTMP harus bertahan di atas 147 seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan alamat konfigurasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga rekonsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati